Nasib tragis juga menimpa seorang bocah berusia 2 tahun 7 bulan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ia tewas mengenaskan setelah diserang puluhan ekor cacing yang menggerogoti tubuhnya. Rohana menangis histris hingga jatuh pingsan. Ia tak kuasa menghadapi kenyataan yang menimpa buah hatinya. Aldi, anaknya yang baru berusia 2 tahun 7 bulan, tewas akibat digerogoti puluhan ekor cacing yang menyerang tubuhnya. Bahkan Rohana tak kuasa menyaksikan saat tubuh mungil anaknya dibalut kain kafan. Dalam foto ronsen jelas terlihat puluhan ekor cacing merusak bagian usus, hati, bahkan paru-paru Aldi. Meski sudah diberi obat pemusnah cacing, namun hewan ini tetap menyerang tubuh Aldi. Cuma cacing yang keluar. Cacing yang keluar. Berapa banyak? Saya tidak tahu berapa banyak, tapi yang penting banyak. Banyak. Tim medis Rumah Sakit Umum daerah Takalar, Sulawesi Selatan menganggap kematian Aldi sebagai sebuah fenomena di dunia medis. Karena biasanya penderita cacingan mudah diatasi hanya dengan mengkonsumsi obat cacing. Ini ada istilahnya bolus askariasis, jadi cacing yang cukup banyak, yang membuat gumpalan, dan tidak bisa melewati batas antara usus halus dan usus besar. Kini tim medis RSUD Takalar terus menyelidiki kasus kematian Aldi untuk mengetahui bagaimana cacing bisa merenggut nyawa sang bocah. Kodrian Sasovian melaporkan dari Takalar, Sulawesi Selatan.